Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengupdate playlist IPTV dari file m3u yang sudah kita punya caranya bagaimana ikuti video ini tonton sampai selesai jangan lupa sebelumnya subscribe channel ini klik like silakan bagikan ke teman-teman barangkali bermanfaat dan jangan lupa tuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia barangkali ingin menanyakan sesuatu atau hanya sekedar menanggapi video ini baiklah kita akan mulai caranya yang pertama kita buka dulu disini saya sudah punya satu playlist kita klik kanan di file playlist tersebut kemudian setelah kita klik kanan kita pilih open with dan kita buka dengan memilih notepad nanti setelah terbuka nanti akan muncul seperti ini ini adalah isinya nah disini nanti bisa kita lihat ada berbagai macam channel dengan link-link streamingnya nah untuk mengubahnya kita harus mengganti link url dari channel TV yang akan kita update atau yang akan kita ganti sekarang kita akan coba dulu dimainkan dengan VLC player kita klik kanan open with kita buka VLC media player oke nah kita lihat sekarang nah disini sudah muncul channel-channelnya nah disini muncul AKAT TV, Aliman TV, dan seterusnya kita akan coba cari oke ini sudah mulai nah ini channel AKAT TV nah kita kita coba lihat channel yang lain kita view playlist review kemudian pilih playlist nah kita lihat channel ini nah disini kita lihat satu nah ini dia channel KPLUS kita coba nah disini kelihatannya KPLUS tidak bisa dibuka kalau kita lihat kita tunggu sebentar lagi oke masih belum terbuka nah ter-skip ternyata langsung ter-skip ke channel yang lainnya berarti channel KPLUSnya tidak bisa dimainkan sehingga kita harus mengganti link dari playlist sebelumnya di update dengan link yang baru supaya bisa diputar oke sekarang kita akan buka kita akan coba dari playlist yang lain kita hapus dulu kita coba dari playlist yang lain kita pilih yang ini kita lihat KPLUSnya nah ternyata ini tetap aja gak bisa tapi kita lihat my cinema bisa diputar kita cari barang KPLUS yang lain oke tidak ada oke kita cari yang lain saja kalau gitu kita hapus dulu playlist ini kita matikan kita buka yang lain oke kita coba yang ini kita cari KPLUS kita lihat kita coba mainkan apakah bisa diputar yang ini ternyata sama aja ini kayaknya oke kita tunggu dulu kita pilih playlist yang lain lagi oh ini bisa oke kita punya playlist yang ini ini bisa muncul channel KPLUSnya nah berarti kita akan ganti link tadi dengan link dari playlist yang ini nah caranya bagaimana kita buka dulu playlist ini dengan menggunakan notepad seperti tadi kita tutup dulu kita buka filenya menggunakan notepad kita klik kanan gimana tadi filenya saya taruh di sembar kentang oke bukan disini di folder yang lain oke kita coba cari disini mana dia bukan disini kayaknya di folder dokumen kalau gak salah atau disini oke nah ini dia oke kita klik kanan kemudian open with lalu vlc media play oh notepad maksud saya notepad nah muncul dia daftar-daftarnya nah kita cari KPLUS KPLUS tadi nama channelnya KPLUS nah kita temukan disini nah ini dia linknya kita akan copykan linknya dan kita akan ganti di playlist yang tadi sekarang kita block dulu oke kita block di bagian sini oke dari sini di blok c oke cukup sampai disini kemudian kita klik kanan lalu copy kita buka notepad terus kita cari tadi yang mau digantinya oke pas oke nah ini dia sekarang kita cari nah ini dia oke nah ini kita hapus dulu yang ininya setelah di hapus kemudian dicopas tadi linknya tadi oke nah sekarang kita save kalau sudah di save klik file lalu save nah sekarang akan kita coba lagi file playlist yang sama tapi dengan link yang sudah di update oke kita akan coba ada dimana oh ya disini oke id 5 oh ya klik kanan open with dlc media player oke oke nah oh waduh salah ini dia di hapus dulu deh kita hapus dulu kita buka lagi dengan cara yang sama tadi open file kita direct dari downloads oh maaf salah di folder downloads oke kita cari id 5 kalau gak salah tadi ya kita ketikan saja disini karena bingung nyarinya oke oke kita cari aja disini kita klik id nah ini dia id 5 open oke masih seperti tadi kita buka playlistnya kita cari K plus apakah dia sudah bisa diputar oke kita klik oh masih belum bisa oh berarti masih ada yang terlewat mungkin belum terupdate kita coba lagi atau kita tambahkan dari playlist tadi ada kode-kode yang mungkin harus dicopas juga kita buka lagi playlistnya oke dari playlist yang tadi oke nah dari sini mungkin harus di copy nya oke jadi itu kita copy juga masukkan ke baris sebelumnya tadi G plus oke setelah kita masukkan kita save lagi nah sekarang kita coba lagi kita hapus dulu semuanya oke kita buka lagi oke nah sekarang tunggu semuanya muncul channel-channel nya nah sekarang kita cari K plus nya nah kita play nah sekarang sudah bisa dimainkan jadi begitu cara yang pertama untuk mengupdate link di playlist IPTV yang kita punya nah untuk cara berikutnya kita akan coba lagi berikutnya kita akan coba lihat channel yang lainnya dan kita coba dengan cara yang kedua dari playlist online oke misalkan kita cari salah satu channel apa ya misalnya oke kita cari ke bawah scroll 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 ini nih My Cinema coba apakah bisa diputar oke ini lama sekali loadingnya kemungkinan ini tidak bisa diputar tapi kita masih menunggu oh gak bisa ternyata sudah skip di sini Masya skip My Family Channel juga kelihatannya tidak bisa oke sekarang kita cari deh dengan playlist yang lain ini kita hapuskan dulu semuanya oke kita buka dengan playlist online yang kita punya masukkan linknya play nah ini url kita access file playlist pakai url nah sekarang kita cari channel yang tadi oke sekarang kita coba beberapa channel ini nah bisa kita lihat sekarang ini yang My Family Channel bisa dibuka jadi bisa kita ganti link yang tadi dengan link dari url ini sekarang kita akan ambil linknya caranya bagaimana kita beralih dulu ke chrome kita tutup dulu ini kita buka tadi link yang tadi kita copas linknya kemudian kita enter nanti akan muncul seperti ini bisa kita klik disini ini nanti link yang akan diarahkannya ke link yang ini atau kita klik ini lanjutkan ke tujuan kita klik nah akan muncul seperti ini nah tinggal kita cari channel yang tadi my family channel nanti akan kita temukan link url kita cari ctrl f ketikan keywordnya family channel atau family nah kita temukan disini kita copy semuanya saja dari baris kedua oke kita block dari kita block dari sini bentar nah oke dari sini kita block di block semuanya kita klik bentar oke kita block sekarang nah nah setelah itu kita copy klik kanan kemudian copy lalu kita masuk ke notepad yang tadi kita cari channel family channel tadi mana family oke nah ini dia nah kita ganti linknya kita hapus dulu link yang ininya oke kita block link link lamanya ini kita hapus ini kita coba study link yang tadi oke nah sudah tinggal klik file dan save simpan nah setelah itu kita akan coba dengan VLC link yang tadi kita hapus dulu ini semua oke kita hapus kita buka lagi yang file tadi id 5 oke open nah kita cari channel family view playlist cari family tadi kita coba oke masih menunggu ya sepertinya ini ada masalah kita coba buka semua dulu playlistnya sebentar oke oke kita hapus dulu disininya kita lihat semua playlistnya kita cari family channel barangkali salah klik oke oh ini dia nah ini dia sudah bisa nah ternyata di di link yang kedua dia bisa akses nah ini sudah bisa diakses my family channel nya jadi yang tadinya tidak bisa diputar sekarang sudah bisa nah jadi begitulah kurang lebih cara mengupdate link playlist IPTV dari file m3u maupun dari link url online terima kasih itu saja yang bisa saya bagikan hari ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye bye selamat menikmati